Bagaimana warga Palestina bisa tergusur? Apa yang membuat mereka seperti tawanan di Gaza? Semua berawal dari Nakba. Dalam bahasa Arab, Nakba punya arti bencana atau malapetaka. Bagi warga Palestina, Nakba juga punya arti sama, yakni bencana dalam wujud tergusur. Nakba diawali perjanjian bernama Deklarasi Balfour antara kelompok Yahudi militan Zionis dengan pemerintah Inggris pada 2 November 1917. Dalam surat tersebut, pemerintah Inggris menyatakan bakal membantu pembentukan rumah bagi orang Yahudi di Palestina. Persoalannya, Palestina bukan tanah kosong. Rebutan tanah dan proses pendudukan masyarakat Yahudi di Palestina terjadi selama bertahun-tahun dengan bantuan pemerintah Inggris. Perpindahan masyarakat Yahudi Eropa ke Palestina kian masif dengan adanya Holocaust, yakni pembantaian Yahudi di tangan rezim Hitler Jerman. Penggusuran turut kencang ketika aparat Israel menempuh Plan Dalit yang mencakup penghancuran kampung-kampung melalui pengeboman, pembakaran, dan juga pengusiran populasi ke luar perbatasan negara. Pada 1947, PBB berupaya menyelesaikan konflik tersebut melalui rencana pembagian wilayah yang dikenal sebagai United Nations Partition Plan for Palestine. Ini adalah peta wilayah Palestina sebelum terjadinya nakba. Sedangkan ini adalah pembagian wilayah yang direncanakan oleh PBB. Rencana ini hendak membagi wilayah menjadi tiga bagian. Palestina sebagai negara Arab, negara Yahudi, dan Jerusalem di bawah kontrol PBB. Hal itu ditentang keras masyarakat Palestina. Pasalnya, dengan rencana itu 55% wilayah akan dialokasikan untuk Yahudi. Termasuk kota-kota yang mayoritasnya merupakan warga Palestina. Pembagian wilayah ini juga dinilai nggak adil soalnya garis pantai dan daerah pertanian subur lebih banyak diberikan ke masyarakat Yahudi dibandingkan Palestina. Konflik antar warga Palestina dan Yahudi pun pecah. Setidaknya ada 30 kejadian pembantaian terhadap warga Palestina. Sekitar 530 desa dan kota hancur atau dikosongkan. Kemudian 750 ribu orang tergusur paksa. Kebanyakan dari mereka mengungsi ke negara tetangga seperti Lebanon, Mesir, Syria, dan Jordania. Pada 14 Mei 1948, negara Israel dideklarasikan dan hari itu jadi noda hitam bagi warga Palestina. Pendudukan Israel makin meluas dan wilayah Palestina tinggal dua. Gaza dan tepi barat. Kedua daerah itu juga tidak luput dari kontrol pemerintah Israel. Jalur Gaza dikelilingi tembok besar yang memenjarakan warga Gaza dari dunia luar. Sementara di tepi barat, masyarakat Palestina terus tergeser dengan kehadiran pendatang Israel yang kerap membangun permukiman eksklusif di tanah leluhur mereka. Tanggal 15 Mei setiap tahunnya dipakai untuk hari peringatan nakba yang biasanya diisi oleh protes besar-besaran. Puluhan tahun berlalu, namun nakba bagi Palestina belum juga lenyap. Opresi, okupasi, penindasan, hingga pembunuhan masyarakat sipil Palestina oleh Israel jadi kenyataan kelam yang mesti dihadapi.